Kalau kita bicara perempuan dan anak ya, bunda merasa bahwa perempuan ini sangat-sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam hal pendidikan. Karena kenapa? Pendidikan ini bukan hanya di sekolah formal. Tapi artinya ada pelatihan-pelatihan ya, sekolah khusus untuk perempuan yang mana pembekalan untuk seluruh daripada apa yang dibutuhkan seorang perempuan dan nantinya dia akan menjadi seorang ibu. Nah karena seorang ibu itu dia akan menjadi madrasah pertama dan utama di rumahnya yang itu akan mempengaruhi daripada anak-anaknya. Kenapa anak itu menjadi anak yang ramah, kenapa jadi anak yang maaf ya suka marah atau suka mukul segala macam. Itu sangat-sangat juga ditentukan daripada seorang perempuan seperti itu. Jadi sehingga bunda, mungkin kalau ada impian ya, bunda pengen sekali ada sekolah khusus perempuan. Sekolah khusus perempuan. Ya, yang mana bukan S1, S2, S3 bukan. Tapi lebih kepada bagaimana untuk kebutuhannya sehari-hari sebagai seorang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Langgam TV kembali lagi di program Podcast Langgam bersama saya Muhammad Isan Kamil. Nah, kali ini kita kehadiran salah satu tokoh yang sangat istimewa nih. Yang sangat ditunggu-tunggu dari tadi. Siapa lagi kalau bukan Bunda Lisda Hendrajani. Selamat datang, Bund. Di Sedia Langgam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah sehat dan semangat. Walaupun situasinya masih gunca-gancing, pandemi atau entah itu, harus tetap semangat. Harus tetap semangat supaya daya tahan tubuh kita kuat ya. Nah, Bunda Lisda ini salah satu anggota Komisi 8 DPR RI, DAPIL Sumpah Satu ya, Bund. Iya. Nah, sejak 2019 ya, Bund. Berarti sudah 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Nah, kalau tadi Isan sempat baca-baca, ternyata Bunda lahir di Lampung ya? Kota Bumi Lampung. Kota Bumi Lampung. Iya. Nah, kan dari Kota Bumi sampai ke Sumbar tuh. Iya. Menjadi DAPIL Sumbar Satu tuh. Gimana sih ceritanya, Bund? Bisa sampai menjadi anggota DPR RI, mawakil Sumbar gitu, Bund. Ceritanya gimana sih, Bund? Iya, ceritanya panjang ya. Jadi memang Bunda lahir besar di Lampung, tapi tamat SMA Bunda di Jakarta kuliah dan juga kerja sampai sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun. Iya, jadi udah lama memang di Jakarta, kemudian ya berjodoh dengan orang Winang. Dan 5 tahun yang lalu, Bapak ya, Pak Endra Joni pulang kampung untuk ya membangun kampungnya, menjadi bupati di Kabupaten Paswisi Selatan. Dan Bunda sebagai istri tentunya ikut gitu. Tepat di tahun berapa itu, Bund? Iya. Ketika Bunda masuk ke Paswisi Selatan di tahun berapa itu? 2016. Iya. Jadi perjalanan muda sampai menjadi anggota DPR, mawakili Sumbar, Sumatera Barat gitu. Dari satu tuh kan masih unik gitu gitu. Dari kota-kota baru sampai ke Sumbar gitu. Iya, jadi memang perjalanannya juga Bunda bukan suatu cita-cita ya, San. Artinya Bunda tidak pernah mengimpikan untuk pada suatu hari nanti menjadi anggota DPR RI gitu ya. Karena waktu Bunda pulang kampung di Paswisi Selatan, itu posisi Bunda itu sebagai seorang pensiunan gitu. Pensiunan dari sebuah mas kapal nasional. Dan Bunda pikir ya sudah lah Bunda sekadar untuk sekarang sudah lebih fokus kepada keluarga gitu ya. Kepada anak-anak yang selama ini mungkin sering ditinggal gitu. Nah tapi ya mungkin takdirnya sudah berkata lain juga ya. Bahwa ternyata Bunda pulang kampung ke Paswisi Selatan bersama suami. Dan di sana kita melihat bagaimana kondisi daripada masyarakat ya. Banyak sekali masih rumah-rumah tidak layak kuning, kemiskinan, daripada lain lah. Dan Bunda sebagai ibu di sana tentunya juga tergerak ya. Hati kita nggak mungkin kita melihat orang susah kemudian kita diam saja. Tidak mungkin. Jadi Bunda banyak keliling dari kampung ke kampung, negari ke negari ya. Ternyata kita memang harus melakukan sesuatu. Nah di sana lah Bunda membuat gerakan namanya Dursana, membantu Dursana ya. Kemudian dari situ kegiatan sosial banyaknya. Kemudian yang menjadi unggulan itu memang bedah rumah waktu itu iya. Karena Bunda lihat dari satu rumah yang tidak layak kuning, ternyata bisa menimbulkan berbagai macam masalah lagi. Baik itu masalah sosial maupun juga kesehatan. Sebelum kita masuk ke program Bunda. Ya. Pengen tahu dulu nih. Kan sebagai, selain sebagai seorang ibu, juga sekaligus seorang istri. Ya. Gimana sih manajemen waktu Bunda sebagai anggota DPR RI? Diringan kesibukan gitu Bunda. Gimana sih cara manajemen waktu Bunda ini? Ya, Alhamdulillah karena memang restu ya dari suami dan juga anak-anak. Sehingga Bunda lebih bisa mengatur waktu lah. Artinya ada kompromi di sana. Kapan Bunda harus sibuk, kapan Bunda harus bersama keluarga ya. Tapi pastinya ada porsi-porsi yang tidak bisa dihilangkan gitu. Dan Alhamdulillah di DPR RI sendiri tuh ada waktunya masa sidang. Ada masa sidang itu. Dari Senin sampai Kamis kita rapat. Banyak ya setiap hari padat. Senin sampai Kamis tuh? Senin sampai Kamis. Kemudian untuk, kalau diperlukan itu bisa sampai Jumat. Dan setelah itu ada juga kunjungan kerja dan yang lain yang bisa dipergunakan. Dan selain itu juga Bunda tentu sorenya sampai malam kan bisa bersama keluarga gitu. Satu bulunya weekend. Weekend ya kadang sama keluarga. Kadang-kadang juga kepake untuk kerja gitu. Ya dikomunikasikan lah sama keluarga. Gimana nih Bu? Selama dua tahun ini kan. Apalagi Bunda salah satu anggota DPR yang dilantik ketika pandemi datang gitu. Iya. Kan kita tuh ketika memulai. Mungkin ada sebuah ide-ide program-program yang lebih. Lebih yang kita inginkan lah gitu. Iya. Tapi mungkin ada tantangan dari pandemi datang. Nah bentuk antisipasi Bunda dalam menjalankan program tadi gimana Bu? Sebagai anggota DPR RI Sumber gitu. Ya tentu kita harus menyesuaikan. Karena jangan sampai kedatangan kita itu malah membawa masalah baru juga gitu ya. Sehingga tentu kita harus menaati daripada anjuran pemerintah. Baik itu apa kapan kita boleh berpergian, kapan tidak. Kemudian prokes harus tetap dijaga. Dan berapa orang sih yang harus hadir dalam setiap acara ya. Dan juga ada acara-acara yang akhirnya sekarang ini memang melalui daring gitu. Ya jadi kita tentunya keselamatan itu yang utama. Yang penting kegiatannya masih terus bisa berjalan. Tetap berjalan. Tetap berjalan. Nah tadi Bunda sempat bincang mengenai program Beda Rumah ya Bu? Atau Dursana membantu Dursana ya Bu? Dursana membantu Dursana. Masih sampai sekarang program unggulan masih dua tersebut? Atau gimana Bang? Atau ada program-program terbaru yang menjadi unggulan untuk kedepannya gimana Bang? Ya kemarin ini kan memang waktu itu hanya di Kabupaten Kesehatan Selatan. Tapi kalau sekarang karena Bunda adalah anggota DPR RI untuk Dapil Satu Sumber, otomatis ini kan lebih luas. Walaupun memang kalau kita melihat dari komisi Bunda, untuk program Beda Rumah ini memang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan komisi 5 ya. Komisi 5 dengan PUPR. Sehingga Bunda upayakan semaksimal mungkin masih terus menjalankan kegiatan tersebut. Beda Rumah tadi Bu? Masih ya. Karena apa konsepnya Dursana membantu Dursana? Karena kita berharap bahwa program ini kita melibatkan seluruh Dursana. Baik itu yang di perantauan maupun kita yang ada di sini untuk sama-sama. Mungkin dapat satu rumah, dua rumah itu menjadi sesuatu yang juga berarti untuk orang lain. Berarti dari program Dursana membantu Dursana tadi menghasilkan program salah satunya membedah rumah. Ya salah satu programnya bedah rumah. Kemudian yang lain itu lebih kepada kegiatan-kegiatan untuk membantu disabilitas. Kemudian juga pemberdayaan. Kalau disabilitas itu ada bantuan kaki tangan palsu. Kemudian kursi roda. Kursi roda. Kursi roda yang juga sudah alhamdulillah menyebar. Kemudian bantuan alat dengar. Alat dengar dulu. Kemudian tongkat ya. Tongkat baik yang tongkat biasa maupun juga tongkat cerdas untuk saudara-saudara kita yang guna netra. Bitu. Berarti ini masih berjalan ya Bunda sampai sekarang? Masih terus berjalan. Dan memang Bunda sekarang kan ada di komisi delapan salah satunya bermitra kerja dengan kementerian sosial. Mitra sosial. Ya jadi nyambunglah situ. Memang mitanya di sana San. Karena Bunda ingin melanjutkan program yang sebelumnya memang sudah Bunda laksanakan. Kan selama Bunda menjalankan program-program pasti adalah kita ada hambatan, ada tantangan gitu ya. Nah selama Bunda, sudah 2 tahun ya Bund? Masih sekarang ya berarti. Apa sih yang terkesan gitu? Tantangan yang terkesan bagi Bunda untuk mengatasi setiap permasalahan-permasalahan di program-program Bunda yang berjalan sekarang gitu? Ya kalau tantangan secara khususnya itu karena Bunda merasa bahwa apa yang Bunda lakukan ini masih sangat kecil gitu loh. Sementara kebutuhan kita di Sumatera Barat juga lumayan besar. Cuma untuk seorang Lisda ya Bunda berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kalau bicara tadi kalau disebut mungkin suatu tantangan ya. Ya ini tantangan kita untuk lebih banyak lagi berbuat-berbuat-berbuat untuk masyarakat. Apalagi kan, ini kan seorang perempuan gitu. Jarang-jarang gitu yang ada. Ya kita kan lebih dominannya laki-laki gitu sebagai pemimpin. Namun sekarang ternyata yang terbukti nih melalui salah satu dapil sumber satu nih anggota DPRI Bunda Bisda dan mengeluarkan program-program Bunda Rumah yang mungkin sangat banyak dibutuhkan kalau Bunda lakukan sekarang itu. Kalau dalam rencana Bunda ke depannya apa nih Bund? Mungkin ada sesuatu hal yang baru lagi selain itu tadi yang mungkin akan lebih mengejutkan lagi nih yang masyarakat-masyarakat sumber gitu. Yang pasti gini, selagi program itu masih dibutuhkan, tentu Bunda akan fokus di sana. Nah artinya kalau ada pun kegiatan-kegiatan baru ya bisa saja kita laksanakan ya. Dan Bunda juga banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan milenial karena memang kita berharap bahwa kolaborasi antara Bunda ya dengan anak-anaknya yang memang punya daya, imajinasi, kreativitas, inovatif ya yang lebih mengerti teknologi dan lain-lain itu akan menghasilkan sesuatu yang baru untuk masyarakat di Sumatera Barat. Namun demikian tadi apa program-program Bunda kan masih terus dibutuhkan untuk Sumatera Barat. Nah tentu Bunda juga tidak akan melepaskan itu gitu. Selagi masih ada rumah tidak layak huni tentu kita harus berjuang. Selagi masih ada saudara kita yang membutuhkan alat bantu dan lain-lain tentu kita juga harus berjuang seperti itu. Ini kan gimana ya? Misalnya itu sangat terinspirasi gitu ya. Sampai-sampai memikir apa sih ketika kita sebagai seseorang yang akan memberikan inspirasi gitu. Tentu misalnya ingin pertanyaan lagi nih, sebagai orang yang memberikan inspirasi itu, inspirasi Bunda itu dari mana sih? Ya Bunda juga pernah ada yang menanyakan ya, ide-idenya Bunda Lista itu dari mana sih gitu ya. Sebenarnya Bunda bilang ini bukan ide yang spektakuler mungkin ya. Karena Bunda berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Jadi kita melihat di lapangan ya bagaimana rumah-rumah tidak layak huni yang, mohon maaf rumahnya itu benar-benar tidak layak seperti kandang, kandang kambing atau apa gitu ya. Sehingga di sana hati Bunda tentu terpanggil. Bagaimana secara tidak langsung melihat datang itu yang kayaknya? Ya tentu kita harus melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita tersebut gitu. Dan kadang-kadang nih kursi roda yang mungkin menurut kita cuma satu kursi roda gitu. Tapi untuk mereka itu sesuatu yang betul-betul berharga gitu. Nah sehingga kebutuhan-kebutuhan itu sampai detik ini ternyata kan masih kita terus butuhkan ya. Masih-masih dibutuhkan oleh mereka. Sehingga artinya tidak ada kata berakhir gitu untuk saat ini. Sampai memang tidak ada lagi yang membutuhkan. Tadi Isan sempat dengar Bunda ada program untuk milenial ya Bu. Isan kan juga masuk salah satu generasi milenialnya. Tanya-tanya apa sih program-program yang Bunda rencanakan atau yang udah jalan gitu dalam program milenial tadi. Dan bentuk eksekusi itu seperti apa Bu? Ya jadi untuk milenial ini memang Bunda juga selain dari ide Bunda. Bunda tentu menanyakan kepada anak-anak ya. Mereka maunya berkegiatan di bidang apa. Tentu kita sesuaikan sebagai ibu, sebagai Bunda tentu akan menyesuaikan juga mensupport anak-anak. Jadi artinya kadang-kadang mereka juga mengusulkan. Bunda kami punya kegiatan ini. Dan di situ Bunda apa yang bisa Bunda support untuk kegiatan tersebut? Ya misalnya ada petani milenial, kemudian juga ada peternak, peternak ayam untuk rumahan ya. Yang dilakukan juga oleh milenial. Kemudian ke depan ini insya Allah kita juga akan membentuk milenial-milenial di setiap negari. Untuk ya salah satunya adalah menangkal hoax. Menangkal hoax. Yang selama ini mungkin itu juga sangat menghaltirkan ya. Karena kalau dibiarkan saja ini akan merusak gitu. Merusak daripada pikiran-pikiran kita yang akhirnya berpikir buruk, berpersangka negatif dan sebagainya. Nah sehingga Bunda pikir ya kita harus bahu-membahu dalam hal ini milenial. Karena mereka punya kesempatan dan juga ilmunya memang mereka punya gitu ya. Untuk nantinya menyebarkan berita-berita baik gitu. Jadi ini sedang dirancangkan untuk nantinya insya Allah ya bisa kita konekkanlah dengan kementerian komunikasi ya. Kominfo kemudian juga untuk bisa kita, anak-anak kita, teman-teman ini bisa ada di setiap negari. Sehingga kalau ada berita-berita yang beredar ya, segera mereka bisa. Ginerasi milenial tadi ya? Iya menangkal itu. Ada juga isu sebuah informasi baru nih. Katanya batik motif korona nih gitu. Dari pesisir selatan. Iya. Benar-benar lihat belum San? Udah sih tadi baru lihat di media sosial. Baru lihat ya. Jadi bagaimana sih? Iya jadi itu ada dari salah satu binaan kita juga di pesisir selatan. Ada Mbak Dewi Lunang yang dia berkreasi ya pada saat ada corona. Dan waktu itu juga beliau kena positif corona. Dan di saat karantina itulah timbul ide tersebut. Nah waktu disampaikan kepada bunda ya tentu bunda sangat mendukung itu. Kemudian menyambut itu dan kita adakan apa namanya? Pegelarannya. Pegelarannya. Launchingnya waktu itu. Karena ya kenapa tidak dari sesuatu yang mungkin tadinya menakutkan. Belajar lagi. Bisa menjadi suatu kreativitas yang juga bisa punya daya jual disana. Suara biasa. Ada tambahan sedikit lagi nih bunda sebelum kita menutup. Apa sih ada kebijakan gitu yang mendorong hak perempuan dan anak tadi nih bunda. Menurut bunda bagaimana ini? Ya jadi gini kalau kita bicara perempuan dan anak ya bunda merasa bahwa perempuan ini sangat-sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam hal pendidikan. Karena kenapa? Pendidikan ini bukan hanya di sekolah formal. Betul betul. Ya tapi artinya ada pelatihan-pelatihan ya sekolah khusus untuk perempuan yang mana pembekalan untuk seluruh daripada apa yang dibutuhkan seorang perempuan dan nantinya dia akan menjadi seorang ibu. Nah karena seorang ibu itu dia akan menjadi madrasah pertama dan utama di rumahnya yang itu akan mempengaruhi daripada anak-anaknya. Nah kenapa anak itu menjadi anak yang ramah, kenapa jadi anak yang maaf ya suka marah atau suka mukul segala macam. Itu sangat-sangat juga ditentukan daripada seorang perempuan seperti itu. Jadi sehingga bunda mungkin kalau ada impian ya bunda pengen sekali ada sekolah khusus perempuan. Sekolah khusus perempuan. Ya yang mana bukan S1, S2, S3 bukan. Tapi lebih kepada bagaimana untuk kebutuhannya sehari-hari sebagai seorang perempuan. Nah kadang-kadang kita bicara terlalu tinggi ya. Pengen kebulan, pengen apalah segala macam. Tapi kita mulai dari dasar. Kita ada adat istiadat. Ya adat rasadisara-rasadisara dikitabullah yang dari awal situ sudah bisa kita mulai gitu loh. Nah dan disana kalau bunda pelajari macam-macam sekali dari adat istiadat itu. Yang harusnya kita nih khususnya perempuan minat harus juga memahami dan betul-betul mempelajari, memahami sampai benar-benar kita praktekkan gitu. Sehingga apa yang kita punya ini nanti itu akan mempengaruhi keluarga kita. Dan kalau bunda lihat ya dari masalah kasus kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan itu sendiri, pelecehan dan segala macam. Itu kalau kita bisa membentengi diri sekitar sendiri, perempuan itu cerdas. Insya Allah dia bukan hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia bisa melindungi anak-anaknya, keluarganya, dan juga lingkungan sekitarnya. Mungkin terakhir nih bun, masih balik sih. San sih masih penasaran nih, dari sisi lain. Tentunya kita kan bukan sebagai bunda, sebagai anggota DPR RI, maupun sebagai diri kita sendiri gitu kan. Pasti kita mempunyai sebuah harapan gitu. Baikpun harapan untuk kita, dan juga untuk harapan masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, maupun di Sumatera Barat. Pengen lebih tahunnya ya harapan-harapan bunda tadi gitu. Ya, mungkin kalau untuk harapan bunda pribadi, bunda orang yang sudah diberi Allah ya, kesempatan untuk punya banyak kesempatan baik ya, bisa ibadah, bisa jalan-jalan ke luar negeri sebelumnya, gratis lagi ya San ya. Jadi semua itu sudah bunda syukuri, sehingga kalau untuk bunda pribadi itu, mungkin harapannya yang penting bunda sehat, kemudian dapat melaksanakan kegiatan, sebagaimana harusnya, dan juga bunda dapat beribadah semakin menjadi orang yang lebih baik. Ya, mungkin itu kalau untuk diri pribadi ya. Tapi kalau untuk masyarakat, ya tentu bunda berharap juga ada sesuatu perubahan ke arah yang lebih baik ya, dalam segala hal. Mulai dari pola pikir, kemudian kehidupan mereka, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih sehat. Tentu itu tidak bisa oleh bunda Lista sendiri, tentu kita bersama-sama, dan di sini bunda Lista mengambil bagian yang bisa bunda ambil untuk dapat melakukan satu-satu tahapan untuk menuju ke arah tadi. Ini penting sekali nih, program-program seperti ini yang kita tunggu tunggu. Insya Allah. Isan pun juga sangat tertarik gitu, mengenai program-program yang sudah bunda sampaikan tadi, salah satunya seperti penangkal hoaksa bun, di setiap negari nanti. Iya, nanti ikut juga ya Isan. Insya Allah, insya Allah. Mungkin kita nggak panjang-panjang lagi nih bun, karena terbatas lagi. Terima kasih banyak bunda sudah sempat hadir di Sebilangan TV, sudah melakukan waktu untuk berbicara bincang bersama-bincang. Jangan rapok ya. Sehat-sehat selalu bun. Sama-sama ya. Menjadi inspirasi bagi semua masyarakat Indonesia dan seluruhnya gitu. Sekian dulu bincang-bincang kita bersama Bunda Disda Hintradoni, anggota Komisi 8 DPR RI, Sumatera Barat, Satu ya, Bu? Sudah, iya. Terima kasih. Saya mempansikan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.